Halo guys Jadi di kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara ngikir gergaji yang saya modif kemarin guys Jadi kemarin itu saya lubangi seperti ini loh guys Dan sudah saya videokan kemarin itu gergajinya lebih tajam dan lebih enteng Untuk itu di kesempatan kali ini saya akan mentutorialkan cara ngikirnya Gimana agar gergaji yang dimodif ini bisa setajam silet Jadi pertama-tama untuk menghasilkan kikiran gergaji yang presisi ya guys Lebih baik teman-teman lepas dagangnya ini Jadi biar nanti enak Kemudian kita jepit menggunakan klem C Dan bagian ujung bisa kita sekrup guys ya Bagian lubangnya itu biar kenceng Jadi kita mengikirnya enak Kita menggunakan kikir tekiro yang kecil guys Bukan yang besar Begini Langsung bisa teman-teman perhatikan pelan-pelan ya guys ya Jadi untuk mengikir gergaji modifan ini Kita bisa mengikir layaknya pikiran tukang Tukang-tukang biasa itu guys ya Jadi Kita miringkan sekitar 30 derajat Dan kita gerakkan Maju searah Mata gergajinya ya guys ya Oke tip Buat teman-teman yang belum bisa ngikir Bisa teman-teman perhatikan Pada waktu kita menggesekkan itu agak Tekan ke dalam guys ya Biar bisa membentuk mata baru Oke Ya Bisa teman-teman perhatikan sendiri Seperti itu Nah Dan Dalam menggesek Dalam menggesek mata gergajinya Itu teman-teman sebaiknya hitung Misalkan ya Itu Tiga kali Tiga kali terus Dua kali Dua kali terus ya guys ya Gitu Dan Ini Rahasia mengikir Bagi Tukang kayu Oke Sambil kita balik ya guys ya Nanti Rahasia Mengikir Biar tajam Usahakan Mata gergaji itu Sama rata guys Sebentar guys Jadi seperti ini ya Perhatikan Ujung mata gergajinya itu Harus sama Satu dengan yang lain Sama Itu adalah Kunci Agar Gergaji kita bisa Tajam Dan Tujuannya apa Saya lubangi kemarin Tujuannya Supaya lebih enteng Maksudnya apa Jadi Ketika kita Mengergaji Pastikan ada Serbuk gergajian ya Serbuk gergajian yang Menempel pada Mat Gergaji Itu Bisa Masuk ke lubang Itu guys Jadi seperti itu Jadi Pikirnya Lebih ringan Bisa teman-teman Perhatikan Kalau teman-teman Masih Bingung Bisa teman-teman Ulangi lagi Pelan-pelan Supaya Teman-teman Bisa benar-benar Mengikir Gergaji ya guys ya Ya Hanya seperti ini Ngikirnya Cara ngikirnya Cara ngikir yang Sangat biasa Sekali ya Seperti layaknya Teman-teman kita Tukang kayu Oke nanti setelah Ini selesai Kita coba Untuk mengergaji ya guys ya Dan bisa teman-teman Praktikan Oke Sudah selesai Dan Ketika selesai mengikir Pastikan Ujung Mata gergaji Itu benar-benar Sama ya guys ya Jangan ada yang tinggi Dan ada yang rendah Kalau Masih ada yang tinggi Dan rendah Itu Masih kurang tajam Oke Kita coba Kan ke bambu ya guys ya Ini bambu kering Dan hasilnya Seperti ini Bisa teman-teman Lihat sendiri Insya Allah Gergaji ini Hasil gergajiannya Sangat presisi guys Dan Enteng Gergaji ini Bisa untuk Menggergaji Bambu Dan juga Kayu guys Demikian Yang bisa saya Sampaikan Semoga ini Bermanfaat Untuk teman-teman Semuanya Terima kasih Terima kasih